Hei ho populis Sinema bukan hanya rangkaian gambar bergerak Di dalamnya ada suara yang tertata dan memberi nyawa pada adegan Dibuat dengan cara yang ternyata sederhana Dari benda sehari-hari di sekitar kita Mulai dari selang untuk menciptakan suara angin Suara ekor kuda dari tali ijuk Hingga darah pelangkah dari sumpir Hari ini mari berkenalan dengan orang-orang dibalik efek suara Dari kuli artis hingga para desainer suara Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak Seperti biasa video ini disusun dalam daftar Tapi tidak didasarkan pada peringkat Well, selamat datang di film populer Tokoh dibalik efek suara praktis dalam tiga saga Jurassic Park Adalah kuli artis bernama Danny Thor Dia menggunakan berbagai barang sehari-hari untuk menciptakan setiap bebunyian Mulai dari klan es krim untuk suara retakan telur Buah melon untuk suara lendir bayi raptor Hingga nanas untuk suara gesekan kulit dinosaurus Sedangkan desain suara raungan dinosaurus Dikerjakan oleh teknisi audio dari Skywalker Sound Yang bernama Gary Ryster Avengers Endgame juga melibatkan studio Skywalker Sound Tempat kerja Bang Gary untuk pembuatan efek suaranya Ini adalah perusahaan efek yang masih satu payung dengan industrial light and magic Studio di bawah naungan Walt Disney Yang sering kita sebut dalam berbagai proses pembuatan film Dalam proyek ini, Skywalker mengutus dua voli veteran bernama John Roche dan Shelley Rodden Dan seperti mbak Danny tadi Mereka berdua membuat berbagai efek dari barang yang bisa ditemukan di sekitar Contohnya adalah suara mesin pesawat rusak Yang dibuat dari benturan besi rongsokan seperti ini Erik Adel dan Ethan Van Der Reyn dari E2 Sound adalah sosok dibalik suara Godzilla Dilansir dari Entertainment Weekly Duo ini awalnya ingin membuat raungan seraja monster Seperti cara para pendahulunya di tahun 1954 Menggunakan gesekan pada senar bas beton Namun mereka tidak puas Jadi langkah yang diambil adalah menghabiskan 6 bulan dari masa produksi 3 tahun Untuk membuat raungan Godzilla versi mereka sendiri Dan ding dong Raungan sang raja monster pun tercipta setelah mereka merekam suara di luar jangkauan pendengaran manusia Inilah hasilnya Sedangkan untuk karakter Kong Sosok dibalik raungannya adalah perancang suara bernama All Nelson Seperti dilansir dari laman fandom.com Nelson mencoba berbagai metode untuk menciptakan raungan Kong Versi 1933 menggunakan auman singa dan harimau yang di-reverse Karena itu Nelson mencoba cara serupa Dia mengunjungi Taman Zoology National Smithsonian di Washington DC Dan kerajaan sakwa dunia Walt Disney Disanalah dia merekam auman singa sebagai sampel Kemudian dimixing dengan suara gorila dan monyet untuk menambah lapis raungan Sebelum Star Wars pertama dirilis tahun 1977 Film fix filmnya cenderung menggunakan perangkat mixing Untuk mengisi suara dari barang-barang futuristik Namun Ada seorang perancang suara bernama Ben Bird Yang menginginkan efek suara Star Wars lebih natural Karena itu Dia menciptakan suara light saber Dari sebuah proyektor film yang dipadukan dengan suara televisi rusak Dia kemudian menambahkan suara reaksi logam terhadap es Untuk efek listriknya Sedangkan untuk poli artis Ada Mbak Deni Thorpe dari Jurassic Park Dengan rekan kerja barunya yang bernama Jana Fans Mereka bekerjasama menciptakan suara kalajengting Dari gesekan busi dan kayu Juga suara langkah monster Dari menyekop pasir Dan Suara ciuman dari mengecut tangan sendiri Dawn Lonsford Alicia Stephenson Dan David Jowd Adalah tim kuliah dari franchise Transformers Mereka adalah orang dibalik suara dari karakter ikonik Bumblebee Mereka menggunakan berbagai perlengkapan Untuk menciptakan suara Mulai dari pemotong rumput Perangkat keras komputer Helm dan pintu mobil Hingga membuat adegan bawah air Yang direkam dengan cara seperti ini Namun tak semua produk sinema Menggunakan puli untuk pembuatan efek suara Khusus untuk film horror Seorang komposer bernama Mark Horven Menciptakan sebuah alat musik bernama The Apprehension Engine Atau sering juga disebut Mesin Mimpi Buruk Mesin ini digunakan untuk membuat Berbagai instrumen jumpscare Seperti decitan Hingga musik Hanya saja Seperti namanya Musik yang dihasilkan Sama sekali tidak menenangkan Sepaliknya Itu adalah musik yang penuh teror Dan bikin bulu kuduk merinding Kalau kamu tidak percaya Silahkan dengar sendiri Lalu bagaimana dengan video game? Apakah metodenya sama? Jawabannya Iya Video game juga menggunakan jasa fully Dan desainer suara Untuk pembuatan efek Game seperti Mortal Kombat Menggunakan jelly Untuk membuat suara percikan darah Dan muntahan Kacang untuk suara retakan tulang yang pendek Paprika untuk suara retakan tulang yang panjang Dan jeruk untuk suara sobekan daging atau kulit Dan itulah dia Pembuatan efek suara dari film-film Yang mungkin saja pernah kamu saksikan Bila kamu suka dengan konten seperti ini Jangan lupa klik tombol suka Jika ingin konten lain Silahkan cek daftar putar kami Di situ ada pilihan seperti Kesalahan dalam film Alur cerita Dan proses pembuatan di balik layar Tulis komentarmu jika ada saran Dan jangan lupa berlangganan Serta nyalakan tombol notifikasi Untuk selalu dapat kabar terbaru dari kami Sampai jumpa Di video selanjutnya